Ada satu hal yang menarik dari grinder ini, kemudian kita buka tiga baut ini ya Gua ada solusi, bisnis, minuman, sin espresso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Abai Bedman, saya Sotoy, tingkat dewa Sobat Ngopi, gimana kabarnya? Sehat lalu kan? Hari ini kita akan coba menjelaskan bagaimana cara membersihkan mesin silenzio Eureka Simak terus Oke, pertama-tama pastikan power listriknya sudah dicabut ya Kemudian disini ada tombol rahasia Ini di belakangnya ada logo, ini kalian congkel Tiap bahannya plastik agak elastis, kalian congkel dikit, pakai kuku bisa Kalau bisa jangan pakai obeng ya sayang Nah, tup, tinggal diangkat Jadi dia ada semacam klipnya Oke, sini ada lubangnya Kemudian kalian butuh obeng Oke Pertama kita buka dulu opernya Setelah itu ini kita buka Oke Oh, ternyata nggak usah sampai habis Kemudian kita angkat Nah, kita angkat seperti ini Kemudian kita buka tiga baut ini ya Ini kita buka bautnya Oke, ini kita angkat pelan-pelan Tidak ada per Oh, nggak ada per ternyata Dan ini burnya Gitu doang ya, simple ya Simple banget loh ini Oke Kemudian Vakum Kemudian kita Seperti biasa Kita wakum Nah, kemudian ini pinggir-pinggir ya Kita bersihkan pakai sikat Ingat ya Pastikan sikatnya itu bersih Jangan basah Oh, kering Jangan sampai pakai sikat yang basah Pisau grinder seperti ini Sangat tapus dengan air Oke Kemudian Kita sedot Di bagian Buangannya Sudah Sudah selesai Kemudian Kita pasang kembali Oh, ini bebas Masangnya mau kemana-mana juga Sama aja Oke Pastikan kalian pasangnya Dengan kuat Oke teman-teman Itu tadi proses pembersihannya Ada satu hal yang menarik Dari grinder ini Ketika kita ingin Membersihkan Oke lah Kita harus buka Empat baut Ya Tapi Yang paling Saya Suka Settingannya Settingannya tidak berubah Ya Jadi kalau grinder-grinder yang kemarin Itu ketika dibuka Kan buka bautnya Begitu pasang Otomatis settingannya berubah dong Kalau ini Ternyata settingannya tidak berubah Kita cukup angkat Bagian atas Bersihkan Pasang lagi Sudah Seharusnya Settingan grinder ini Tidak berubah Gitu ya Ini Ini unik Ini unik banget Oke Kemudian kita langsung Saya cek sekali lagi Bautnya Sudah Kenceng Oke Kemudian Ini Ternyata atasnya Apa ya Amunium die case Ini memang casingnya Kokoh banget ya Oke Jadi agak pas Oke Kita pasang Serut Kencengin Baut belakang ini Selesai Kemudian pasang Logonya Beres Tutup Bin hofernya Ces Oke Oke Kemudian Kita coba Nyalakan 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 lagi Dua Oke 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 Selesai Proses pembersihan Dan tidak perlu Kalibrasi ulang Setelah membersihkan Segit aja video singkat Dari saya Jangan lupa Kalau video ini Bermanfaat Langsung di share Kalau ada yang mau nanya Langsung di kolom komentar Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax